Jawa Barat, akibat kemarau panjang, warga Ciamis terpaksa harus mendatangkan air dengan cara digilir. Kekeringan juga mengancam 700 hektare sawah di Kabupaten Bandung. Kekeringan dan kemarau panjang mengakibatkan pelayanan PDAM di wilayah kota Ciamis terganggu sejak 3 bulan lalu. Warga harus menerima giliran penyaluran air bersih selama 2 jam saat dini hari. Sementara di siang hari, stok air tidak mengalir. Iya, mengalirnya dari jam 1 sampai jam 3 mungkin. Jam 4 sudah kosong. Kalau ketiduran, tidak punya air. Harapannya bagaimana? Tapi bayar tetap. Gangguan pelayanan ini diakibatkan produksi air baku PDAM yang menyusut drastis. PDAM telah kehilangan 93 persen air dari sungai Cileur yang kini kondisinya mengering. Yang normalnya kita menghasilkan produk air bersih itu sekitar 10.700 meter kubik per hari. Sekarang posisinya berkisar antara 300 sampai dengan 500 meter kubik per hari. Nah, untuk jumlah pelanggan yang dipusau karena kita sudah mempersempit wilayah pelayanan, itu yang dipusau sekitar 2.700 pelanggan. Untuk itu, dari 7.000 pelanggan PDAM di kota Ciamis, 2.700 pelanggan digratiskan biaya abodemen karena tidak sama sekali mendapatkan pelayanan air bersih. Sementara itu, musim kemarau panjang mengancam 700 hektare area persawahan di 26 kecamatan Kabupaten Bandung. Badan pedanggulangan bencana daerah Kabupaten Bandung mendata 77 desa di kecamatan Soreang, Katapang, Kutawaringin, Banjaran, dan Balai Endah sudah kekurangan air. Banyaknya alih fungsi lahan juga menjadi sebab kekeringan ini. Selain mungkin ada pengaruh juga dari perubahan fungsi karena serapan air menjadi kurang, tapi kemarau juga kan panjang. Kita antisipasi seperti perkiraan dari BMKG sampai dengan Desember, alhamdulillah tapi ya kemarin juga ada hujan di beberapa tempat, itu juga cukup membantu. BBPD Kabupaten Bandung telah membagikan 2,5 juta liter air yang didistribusikan kepada 77 desa di 21 kecamatan. Penyaluran air akan terus dilakukan hingga musim kemarau usai.